Yang pemirsa usai melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPW Nasdem Provinsi Jambi, Wakil Ketua Umum DPP Nasdem Provinsi Jambi Ahmad M. Ali menyampaikan harapannya kepada Ketua DPW Nasdem Provinsi Jambi, Syarifasa, agar mampu membawa Nasdem memenangkan pesta pemilu mendatang. Wakil Ketua Umum DPP Nasdem Ahmad Ali optimis dengan kepemimpinan Syarifasa sebagai Ketua dan Hasbiansuri sebagai Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi, yang akan bisa memenangkan pemilu pada tahun 2024. Ahmad Ali juga menegaskan nantinya akan ada dua kursi perwakilan dari Jambi untuk naik ke DPR RI. Lanjutnya untuk pemilu yang akan datang, ia kembali mengatakan tidak bisa hanya jika mengandalkan figur-figur tertentu untuk bisa menang, namun juga harus menyusun strategi caleg dengan benar. Ahmad Ali juga mengatakan bahwa Syarifasa adalah kadar terbaik yang dimiliki oleh Nasdem. Nasdem melihat Fasa sangat layak. Untuk menjadi gubernur di tahun 2024. Namun ia tidak bisa mengatakan cocok atau tidaknya untuk menjadi seorang gubernur, tetapi yang bisa melihat pantas atau tidaknya itu hanya masyarakat Jambi. Saya sebagai fungsionalis dalam pimpinan pusat hanya melihat Fasa pada skill, pada perspektif yang mungkin masih sangat sempit. Untuk menjadi gubernur, kalau saya hari ini melihat Fasa sebagai kadar terbaik yang dimiliki oleh Nasdem. Ada konsistensi dia. Kami hanya melihat bahwa ketika dia menjabat jadi wali kota, setiap itu semua orang Jambi sepakat melihat bagaimana kinerja dia. Artinya bahwa kalau Nasdem melihat itu, dia sangat layak. Tapi kan kembali lagi kepada masyarakat Jambi. Ahmad Ali juga meregaskan di tahun 2024 masih tidak ada mahar untuk masuk ke dalam partai Nasdem. Nasdem melahir untuk menunjukkan berpolitik baru tanpa mahar, untuk membangun kembali kepercayaan rakyat, dan untuk membuat demokrasi kita semakin kuat. Rian Kian Kian, Cek TV melaporkan.